Kita sekarang lagi pasang Roof 10 untuk H1 Ini banyak pertanyaan gimana sih untuk bikin Roof Rack atau Crossbar di H1 Nah ini contohnya kayak gini ya guys Ini Crossbar yang kita custom Bentuknya Jadi kalau dari samping Itu mobil kayak gak ada apa-apa ya Padahal ada ini penguatnya Jadi kita bikin serapih mungkin Dan tidak ada pengeboran ke atap Jadi kita gak mau ngebor Disini gak ada bor disini gak ada bor Ini cuman tempel aja plug and play Kalau pintu dibuka dia juga gak akan ngeganggu Ini contohnya Yeah Bit Yeah 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 selamat menikmati pro view 4P dari madelife ya ini tipenya yang pro 4P masuk yuk tenda kuning ini di si gajay kita jelasin tenda madelife itu yang pro semuanya pake pintu masuk dari dalam ini panjang ini dari ujung depan ke belakang 2 meter 40 sampai sini 3 meter jadi kalau kita nyebutnya dimensinya adalah 200 kali 240 itu untuk dalam kalau sama luar ya 3 meter gede ini guys ya kita sunroof area ini bisa kita manfaatin kan untuk ngopi-ngopi nih sebetulnya tapi kalau misalkan mau di bikin anex juga bisa kita udah bikin anex di bawah itu ukurannya akan sama besar dengan yang di atas jadi kalau di atas 1 meter 40 kali 2 meter 40 di bawah pun akan sama 1 meter 40 kali 2 meter 40 jadi masih bisa tidur di bawah tuh guys ini bonus tas patuh sudah ready stock jadi kalau mau melihat sekarang kita udah pake tas patuh nah ini si tutup ini berguna sekali kalau hujan biar kita naik turun tangga gak ke hujanan guys ini jaring anti nyamuk selalu ada di setiap lubang ventilasi lubang udara pintu semuanya kita pake jaring anti nyamuk malah kalau di tempat camping agak kebuk gunungan tuh banyak lalat banyak laron itu harus kita hindari tapi kita tetap masih bisa bernafas bisa liat keluar ruangan gitu oke ini masuk kesini kita pasangin pintu penutup dari dalam ya bukan dari luar dari dalam kenapa harus dari dalam karena kalau kita lagi mau keluar ini dilipet cuma tutup jaring aja kalau harus ngelupa ngebuka ini juga jadi ribet gitu gitu guys oke kita masuk ke paling lumayan yaitu sunroof kita produsen tenda pertama di Indonesia yang pake sunroof guys inilah namanya pro view profesional tenda profesional view nya itu dari sky view gitu guys di sunroof ini bisa buka tutup ini ada penutup ketika kita gak mau gak mau buka sunroof nya atau kalau siang kan matahari terik banget nih kita tutup biar gak terlalu panas jadi gak kena sinar matahari langsung sebelah samping kiri itu ada jendela super besar terbesar daripada tenda yang ada di Indonesia baik itu impor maupun yang buatan lokal kita dimensinya udah paling gede banget ada dua saku untuk handphone kunci atau apapun barang-barang kecil ya ada dua ventilasi semua jahitan sudah kita simsil aman dari hujan oke kita masuk ke jendela sebelah sini ini ada tiga lapis yang ini adalah jendela untuk penutup penahan suhu ruangan tetap stabil jadi kalau di tempat dingin ini berguna banget untuk mempertahankan suhu di dalam ruangan gitu jadi boleh gak dipakai nah ini jaring lapis kedua ini lapis jaring anti nyamuk kalau kita keluar guys disini ada penutup satu lagi ini fungsinya untuk menahan air jadi di bagian sini kita ada tiga lapis penutup luar jaring anti nyamuk dan menutup suhu ruangan oke ini flysheet meskipun nanti hujan misalkan si penutup luar gak ditutup malas jaring anti nyamuk masih aman dan dari dalam masih bisa ditutup gitu jadi air gak terlalu tampias nah air itu ketika hujan akan ada cipratan dari cauning nyiprat balik kesini makanya kita bikin ini tutup ya guys ini jendela sebelah kanan kiri lagi ada saku ya dua jendela super besar masih gede banget enak untuk view ya keren banget kok ke depan keluar ventilasi nah ini penutup gitu guys contoh view yang bisa kita lihat dari dalam tenda gede guys gitu nah ini busa royal foam kita pakai busa royal foam tebal 5 cm kenapa 5 cm 5 cm untuk royal foam udah enak kok udah empuk proper si tenda 4 orang ini dewasa kalau saya sih sama anak saya udah 4 ini dipakai buat berarti berkenam ya karena anaknya masih kecil 10 tahunan jadi gak ada masalah tuh masih aman-aman aja oke dari dalam seperti itu guys terus yang harus di review lagi mungkin ini frame kenapa materialnya pilihannya ada di lantai kayu karena untuk menghindari kondensasi jadi ketika kita camping di tempat dingin kalau ininya pakai metal entah itu aluminium entah itu plat galvanis ketika cuaca dingin ini akan ikut dingin sementara suhu badan kita kan hangat udara yang di dalam ruangan tenda itu kan hangat biasanya ini akan jadi titik-titik air biasanya gitu guys makanya kita pakai kayu buat netral supaya gak terjadi titik-titik air di bawah kasur biar kasurnya gak dingin oke lapisan kedua kita pakai aluminium jadi ini aluminium selain kayu di dalam kita pasangin besi di dalam itu ada rangka-rangka besi guys besi hollow dilapis sama aluminium gitu untuk harga 11 juta yang 4P ini udah worth it banget worth it banget lah dibanding tenda impor karena kualitas kita juga udah setara impor dari sisi desain jahitan jahitan kita rapi gak asal jahit ya karena kita memang pengennya serius main di tenda mobil ini oh iya ini juga review owning 90 derajat tanpa tiang gak ada tiang sama sekali kena angin gimana kuat kita udah pernah uji coba camping di pantai anginnya super gede kencang ini gak robo instalasi owning ini cuma 1 menit aja untuk ngebuka dan menutup kalau belum terbiasa 2 menit lah gitu guys oke untuk mempermudah overland anda kamu bisa pesen tenda dan owning ini ke kita midlife di follow instagramnya atau langsung gue ke nomor ini ya oke sampai ketemu di video selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati